Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di channel GEP Media Bersama Kamuwardi Kali ini kakak mau ngebahas PK UTBK 2022 Nah kali ini kakak mau ngebahas tentang Lingkaran dan barisan bilangan Langsung aja ya ke soal nomor 1 Nah disini ada lingkaran SBMPTN 2019 Ada lingkaran dan ada titik A Titik A nya itu 1,A Terletak di luar lingkaran ya Kalau terletak di luar lingkaran Ya berarti persamaannya Ini X minus 1 kuadrat Ditambah dengan Y kuadrat Harus lebih besar daripada 4 Karena titiknya 1,A Ya tinggal kita masukin aja nih Nilai X nya itu 1 Nilai X nya 1 dikurang 1 kuadrat Ditambah Y Y nya itu A Ya A kuadrat lebih besar daripada 4 1 dikurang 1 itu 0 0 ditambah A kuadrat Ya berarti A kuadrat 4 nya pindah ke kiri Minus 4 lebih besar daripada 0 Ini kita faktorin A minus 2 A plus 2 lebih besar daripada 0 A nya sama dengan 2 A nya sama dengan min 2 Buat garis bilangan Ini minus 2 Ini 2 Tandanya disini positif ya Dapatnya dari perkalian kofisien-koefisien A nya Positif dikali positif ya berarti positif Setelah itu selang-seling ya Positif, negatif, positif Karena yang diambil lebih besar Ambil yang positif Ini positif Berarti himpunannya itu A nya lebih kecil dari min 2 Atau A nya lebih besar dari 2 Dari pilihan min 2 0 2 4 Mana yang memungkinkan sesuai dengan himpunan penyelesaiannya Berarti yang memungkinkan itu adalah A nya sama dengan 4 Jawabannya D Soal selanjutnya Soal nomor 2 Lingkaran lagi SBMPTN 2019 Disini ada lingkaran dan ada titik A Titik A nya itu di dalam lingkaran Titik A nya itu 1,A Sedangkan persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y minus 1 kuadrat sama dengan 5 Karena di dalam lingkaran titiknya Ini kakak masukin aja ya Nilai X nya itu sama dengan 1 Berarti ini 1 kuadrat Ditambah ganti Y nya itu dengan A A minus 1 kuadrat Kalau di dalam itu lebih kecil dari 5 Ini 1 ditambah A minus 1 kuadrat itu A kuadrat Minus 2 A minus 1 kuadrat itu positif 1 5 pindah ke kiri jadi minus 5 Lebih kecil daripada 0 A kuadrat minus 2 A 1 tambah 1 2 2 dikurang 5 itu minus 3 Lebih kecil daripada 0 Kita faktorin ya Berapa kali berapa hasilnya 3 Tapi selisihnya 2 Ini A ini A Angka itu adalah 1 dan 3 Kalau tengah-tengahnya minus Taruh minusnya itu di angka yang lebih besar Ini minus 3 ini positif 1 Lebih kecil daripada 0 A nya sama dengan minus 1 A nya sama dengan 3 Buat garis bilangan Ini berarti minus 1 ini 3 ini tandanya positif ya Karena perkalian koefisien-koefisien A nya Positif kali positif positif Setelah itu selang-seling Positif negatif positif Kalau lebih kecil ambil yang negatif Berarti Berarti Himpunan penyelesaiannya itu adalah Min 1 Lebih kecil daripada A Lebih kecil daripada 3 Nah Himpunan penyelesaian antara minus 1 sampai 3 Berarti didapat Pernyataan yang pertama Yaitu 0 Pernyataan yang kedua Yaitu 1 Dan pernyataan yang ketiga Yaitu 2 Kalau 3 ini tidak masuk ke dalam Himpunan penyelesaian Berarti jawabannya yang Yang A Soal selanjutnya Soal nomor 3 Barisan bilangan UTBK 2020 Bilangan asli N Bersisa 2 Jika dibagi dengan 7 Ini cara penulisannya gini nih Yang pertama N sama dengan 7 N dibagi 7 Nanti ada hasilnya Bersisa sama dengan 2 Sedangkan yang B Bersisa 3 Jika dibagi dengan 4 Jadi N sama dengan 4 Dikali dengan HX Itu ditambah dengan 3 Nah ini kita coba satu-satu ya Pernyataan yang pertama Jadi 23 Untuk yang A 23 sama dengan 23 dibagi 7 itu 3 Berarti 7 dikali 3 Ditambah dengan 2 Ini benar ya 7 kali 3 21 21 ditambah 2 23 Coba yang kedua 23 kalau dibagi dengan 4 23 dibagi dengan 4 itu 5 4 dikali 5 4 dikali 5 ditambah dengan 3 4 kali 5 20 ditambah 3 Benar 23 Berarti Untuk yang kedua Ini benar Nah pernyataan yang kedua 51 Yang pertama dulu 51 Kalau dibagi dengan 7 Itu 7 Bersisa sama dengan 2 7 kali 7 49 49 ditambah 2 51 Ini benar Yang kedua 51 Kalau dibagi dengan 4 Itu 12 Berarti 4 dikali 12 Ditambah dengan 3 4 kali 12 itu 48 48 ditambah 3 51 Ini benar ya Yang ketiga Kalau 79 Ya 79 Kalau dibagi dengan 7 Itu 11 Bersisa sama dengan 2 7 kali 11 77 ditambah 2 79 Ini benar Yang kedua 79 Kalau dibagi dengan 4 Ya 4 dikali 19 Ditambah 3 Ini benar juga ya Nah sekarang Kita ke pernyataan yang keempat nih Pernyataan yang keempat itu 87 Coba ya 87 Kalau dibagi 7 Itu sama dengan 12 Tapi bersisanya 3 Karena 7 kali 12 kan 84 84 ditambah 3 87 Padahal yang diminta itu adalah 2 Yang ini salah Tidak sesuai dengan pernyataan yang kita minta Nah sekarang kita masukin yang B ya Kalau 87 Sama dengan Dibagi dengan 4 Itu hasilnya 21 21 21 dikali 4 itu 84 84 ditambah berapa Supaya hasilnya 87 Berarti ini 3 Sebenarnya Untuk yang B Ini benar Ya Tapi karena Yang A ini salah Ya berarti Pernyataan keempat ini Tidak memenuhi Jawaban itu 1 2 Dan 2 Dan 3 Yang A ya Soal selanjutnya Nomor 4 Barisan bilangan UTBK 2021 Faktor perseputuan terbesar Besar setiap 2 bilangan Di antara bilangan asli A B Dan C Adalah 1 Jika B Buka kurung C Min 1 Itu sama dengan 21 Nah kira-kira 21 itu kan 7 kali 3 ya Itu berarti nih Kemungkinan 7 dikali 3 Nilai B nya Sama dengan 7 Sedangkan C Min 1 nya Sama dengan 3 Ini C nya Sama dengan 3 Ditambah 1 Adalah 4 ya Kita dapat tuh B nya sama dengan 7 C nya sama dengan 4 Nah disini ada 2 C Minus A Sama dengan 5 Ini kita ganti aja ya C nya sama 4 Berarti 2 Dikali 4 Dikurang dengan A Sama dengan 5 2 kali 4 8 5 pindah ke kiri Jadi minus 5 8 Minus 5 Sama dengan A Jadi nilai A nya Sama dengan 3 Kita dapat Nilai A nya Udah ada 3 B nya 7 Sedangkan C nya Sama dengan 4 Nah disini A nya lebih kecil Dari 10 Bener ya Pernyataannya benar A nya sama dengan 3 A nya lebih kecil Dari 10 Berarti A nya benar Nah disini ada faktor Persekutuan terbesar Setiap 2 bilangan 7 dan 4 7 itu kan 1 kali 7 Sedangkan 4 itu kan 1 dikali 2 Dikali 2 FPB nya itu adalah 1 Ini yang paling besar FPB nya itu 1 Bener ya Pernyataannya disini FPB nya Setiap 2 bilangan Di antara bilangan asli Adalah 1 Coba deh 7 sama 3 Kalau 7 itu 1 kali 7 Sedangkan 3 kan 1 kali 3 Ini juga FPB nya sama dengan 1 Coba ya Kalau 4 dan 3 4 itu 1 Dikali 2 Dikali 2 Kalau 3 kan 1 kali 3 Ini ada angka yang sama Angka yang samanya itu adalah 1 Dan yang sama ini Paling besarnya 1 Berarti FPB nya itu 1 Ini benar Pernyataan FPB nya Di antara bilangan asli A, B, dan C nya adalah 1 Benar Berarti A nya itu 3 B nya 7 Dan C nya sama dengan 4 Ya Coba pernyataan yang pertama ya Kita tambahkan A Ditambah B Ditambah C Itu sama dengan A nya 3 B nya itu 7 Sedangkan C nya 4 7 tambah 3 10 tambah 4 14 Ini benar ya Pernyataan yang pertama Benar Pernyataan yang kedua Bilangan terbesar Yaitu 7 Lebih kecil gak Daripada 3 bilangan terkecil 3 dikali dengan Bilangan terkecilnya itu 3 3 kali 3 7 lebih kecil daripada 9 Ini benar lagi ya Benar Pernyataan yang ketiga Hasil kali ketiga bilangan adalah 84 Berarti 3 Dikali 7 Dikali dengan 4 Itu sama dengan 84 Benar juga ya Ini benar Nah sekarang Pernyataan yang keempat Jumlah 2 bilangan terkecil Bilangan terkecilnya itu 3 dan 4 Kita jumlahin 7 Lebih besar gak Daripada 8 Ini salah ya Salah Berarti jawabannya yang Yang A Soal selanjutnya Soal nomor 5 Barisan bilangan FPB setiap 2 bilangan Di antara bilangan asli AB dan C Adalah 1 Jika BC nya sama dengan 15 BC sama dengan 15 Berapa kali berapa yang hasilnya 15 Ini kita pakai kemungkinan aja ya Jadi B nya itu 3 Sedangkan C nya 5 3 kali 5 15 Nah terus yang kedua A ditambah C nya Sama dengan 13 Ini C nya kita masukin 5 A ditambah 5 Sama dengan 13 Jadi nilai A nya 13 dikurang 5 Itu 8 Nah ini kita cek nih Angka 3 dan angka 5 FPB nya 1 kan 3 itu 1 kali 3 Sedangkan 5 itu 1 kali 5 Angka yang samanya Cuma ada 1 Yaitu angka 1 Ini adalah FPB nya Coba 5 dan 8 5 itu 1 kali 5 Sedangkan 8 itu 1 dikali 2 Dikali 2 Dikali 2 Ya Ini angka yang samanya adalah 1 FPB nya berarti 1 Berarti udah benar ya Nah terus Pernyataan yang pertama Hasil kali ketiga bilangan Adalah 120 Coba kita kaliin ya 8 Dikali 3 Dikali 5 Itu sama dengan 120 Benar ya Nah pernyataan yang kedua Selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 7 Berarti angka yang paling besar 8 Dikurang dengan bilangan yang paling kecil itu 3 Sama dengan 5 Ini salah ya Salah Harusnya 5 Pernyataan yang ketiga Jumlah 2 bilangan terkecil Jumlah 2 bilangan yang terkecil Berarti 3 Ditambah 5 Itu 8 Sama dengan Bilangan terbesar Bilangan terbesarnya 8 Ini benar Yang keempat Jumlah ketiga bilangan tersebut adalah 18 Tambahin 8 ditambah 3 Ditambah dengan 5 Itu sama dengan 16 Ini salah ya Oh iya Kamu bisa coba ya Nilai B nya itu 5 Dan C nya itu sama dengan 3 Nanti juga bakalan sama kok Pernyataan yang pertama itu benar Pernyataan yang ketiga benar juga Jadi jawabannya yang Yang B Soal selanjutnya Soal nomor 6 Barisan bilangan Soal TPS UTBK SBMPTN 2019 Bilangan prima P dan Ki Berbeda Dan lebih kecil daripada 12 Bilangan prima yang lebih kecil dari 12 itu adalah 2 3 5 7 Dan 11 Tapi selisih antara P dan Ki nya Nggak habis dibagi 4 Kita coba ya Kalau P nya 11 Ki nya itu 2 Ini P nya Sedangkan ini Ki nya Ini kan kalau dikurang Hasilnya 9 ya Ini tidak habis dibagi 4 9 itu tidak habis dibagi 4 Ini P dikurang Ki nya sama dengan 9 Sedangkan P ditambah Ki nya 11 ditambah 2 itu sama dengan 13 9 ini tidak habis dibagi 4 Berarti benar ya Kemungkinan yang pertama Sekarang kemungkinan yang kedua Kalau P nya 11 Ki nya itu 5 Jika dikurang ini hasilnya 6 6 itu tidak habis dibagi 4 Kalau ditambah Ini hasilnya 16 Ini benar ya Benar Terus kemungkinan yang ketiga Kalau P nya 7 Ki nya 2 7 dikurang 2 5 5 itu tidak habis dibagi 4 Ini benar ya Kalau ditambah hasilnya 9 Kemungkinan yang keempat Kalau 7 Di sini 5 Berarti dikurang itu 2 2 tidak habis dibagi 4 Ini benar 7 tambah 5 12 Benar ya Kemungkinan yang kelima Kalau P nya 5 Ki nya itu 2 5 dikurang 2 itu 3 3 itu tidak habis dibagi 4 Ini kalau ditambah 7 Ini berarti benar ya Benar Kemungkinan yang ke 6 Yang ke 6 Kalau di sini 5 Ki nya itu 3 5 kurang 3 2 2 itu tidak habis dibagi dengan 4 Ini 5 ditambah 3 8 Ya Ini benar Berarti ada 1 2 3 4 5 6 Ada 6 kemungkinan Nah di sini maka nilai P tambah Ki Yang mungkin adalah 7 Coba 7 Ada Ini 7 ya 7 benar 8 8 ada Di sini ya Ini benar Berarti 8 benar 9 9 ada juga nih 9 Berarti benar Coba 10 10 tidak ada ya 10 tidak ada Berarti pernyataan yang keempat salah Jawabannya 1 2 Dan 3 Yang A Nah sekian aja 6 soal dari kakak Kalian bisa pelajari Dan ini juga adalah latihannya Bisa kalian komentar di kolom komentar Insya Allah kalian tuh bisa masuk ke PTN yang kalian impikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di kolom komentar